Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita belajar tampak depan Lalu kita melanjutkan untuk menggambar tampak samping Untuk membuat tampak samping sama saja dengan pembuatan tampak depan Ada beberapa cara Yang pertama bisa menggambar garis lain dulu Lalu di offset ke kanan atau ke kiri Sesuai dengan dimensi pada denah yang telah teman-teman buat Atau bisa juga seperti membuat tampak depan pada video sebelumnya Menggunakan garis bantu X-Line atau garis tak terhingga Yang dimana ditempatkan pada titik-titik Sesuai dengan denah yang kita buat Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tampak samping dengan menggunakan cara Menggunakan garis bantu X-Line Pertama-tama kita copy dulu ya Ini denahnya CO enter Kita copy denah dua-duanya Denah lantai satu dan denah lantai dua Karena kita mau melihat dari sisi sebelah sini ya Tanpa kanan Jadi kita lakukan rotate Dena ini R O enter Kita pilih objeknya Enter Kita rotate 270 derajat Nah tinggal kita samakan ini ya garisnya ya Kita samakan sisi antara lantai satu dan lantai dua Biar sinkron garisnya ya Yang bisa kita jadikan acuan itu disini ya teman-teman ya Antara ini Dinding ruang tamu ini dengan dinding ruang baca Bisa juga dinding kamar utama ini dengan dinding kamar tidur dua ini Ruang tidur dua Karena dindingnya sejajar Kita ambil yang kamar utama dan ruang tidur ya Kita pakai garis bantu X-Line XL enter V enter Kita samakan dulu Pakai perintah move ya M enter Ambil dari titik sini Kita pindah ke titik sini Oke Sekarang sudah sejajar ya Antara lantai satu dan lantai dua Oke Kita hapus garis bantunya Oke Sekarang kita mulai Membuat tampak sampingnya Kita posisikan diri kita ada di sebelah sini Untuk melihat Rumah dari Tampak sebelah sini Kita pakai perintah X-Line ya XL enter Vertical atau V enter Garis yang terlihat dari sisi sini yaitu Garis ini Lalu garis ini Garis pada titik ini Lalu ini ya Ini Oke Sementara itu dulu ya Biar tidak terlalu banyak garis Kita selesaikan Tampak pada bagian ini dulu ya Karena pada bagian ini kan ada ini ya Teman-teman ada atapnya nih Kita selesaikan dulu nih Bagian ini Oke Untuk ketinggiannya Kita samakan Pada tampak depan yang sudah kita buat Di video sebelumnya ya Biar ada kesamaan antara tinggi tampak depan dan tampak samping Menggunakan perintah X-Line horizontal XL enter Horizontal atau H Enter Tingginya segini ya Teman-teman Lalu Kita buat Atapnya teman-teman Atap dari sisi sebelah sini Kita ganti layarnya dulu ya Menggunakan layer Atap Oke Kita tarik garis bantu Ketinggian atap Dari sisi sebelah sini ya XL enter H enter Tingginya segini nih Oke Tingginya segini Nah Untuk atapnya Berarti Dia ada tritisannya nih teman-teman Sepanjang ini nih Kita tarik ya Garis bantunya XL enter V enter Nah Sudah dapat Dari sisi Atapnya nih Atapnya nih Lalu Kita tentukan titik tengahnya Titik tengah atau puncak atapnya Dari sisi sebelah sini XL enter V enter Nah Oke Sudah Lalu kita buat Garis miringnya Batas atapnya Batas atapnya tadi ini ya Ini dan Ini Kita buat garis miringnya L Enter Kita matikan ini dulu Biar mudah Sini dan Sisi sebelah sini Oke Lalu karena tadi List pelangnya Ada list pelangnya ini teman-teman ya Setinggi 20 cm Kita offset 20 cm O Enter 200 mm Kedalam ya Oke Lalu kita satukan Sudah kita dapat Ini Kita hapus ya Kita rapikan Nah Garis bantunya ini Boleh nih Dihapus Biar tidak membingungkan Karena terlalu banyak garis Sementara kita hapus dulu ya Nah Untuk yang sisi sini Bisa kita hapus Kita bersihkan Oke Nah Garis bantunya atapnya Juga kita hapus aja Oke Kita sudah Menyelesaikan yang sisi sebelah sini Kita hapus dulu ya Lalu Kita lanjutkan ya Teman-teman Kita membuat Kanopi Disini kan ada Carportnya nih Nah Saya akan membuat Kanopi Untuk carport Ketinggiannya Kita sesuaikan Dengan tampak ya Teman-teman Kita pakai Garis Bantu Dari Tampak XL H Enter Nah Setinggi ini Oke Ini untuk Ketinggian Atap Dari Kanopinya Lalu Kita buat Ini kolom Untuk kanopi Kita ganti layarnya Menjadi layar dinding dulu ya Klik Dinding XL Enter V Enter Ini Akan saya Offset Sejauh 30 cm Enter 300 Kita sudah dapat Untuk kanopinya Kita bersihkan dulu ya Kita sudah dapat Untuk kanopinya Lalu Lalu Di lantai 1 Kita ada Ini teman-teman Ada Apa namanya Kolom tambahan ya Kita buat dulu ya Yang di lantai 1 XL Enter V Enter Kita bersihkan ya Kita bersihkan ya Enter Enter Ini kan tidak terlihat ya Karena ketutup atapnya Kanopi Ini juga Nah Ini dihapus aja Oke Untuk selanjutnya Yang terlihat lagi adalah Binding sebelah sini ya Kita bantu pakai garis bantu X line XL Enter V Enter Oke Nah Sudah nih Kita dapat Apa namanya Garis bantu Untuk membuat Kampak samping Lalu Kita cek lagi Ada Ada dinding apa lagi Yang terlihat ya Ini Oh Ternyata ada Dinding yang sebelah sini Lalu kita tarik Garis bantu Horizontal Dari tampak depan XL Enter H Enter Setinggi ini ya Sekarang kita buat Atapnya Untuk Bagian yang sebelah sini Oke Kita ganti dulu Ini Jadi atap Pakai Perintah XL Enter H Enter Lalu Kita Ini ya Teman-teman Pakai Garis bantu Yang kita tarik Menggunakan line Dari sini Biar kita dapat Ini Biar dapat Sisi Tengahnya Untuk Menarik Tinggi Atapnya Pakai L Enter Kita tarik Di sini Oke Lalu kita Offset 20 Maaf Oh Enter 200 Kita tarik Lalu kita Tarik Nah Oke Itu ini Bisa juga Karena ini Terlihat dari Sini Langsung ke Dinding Bisa juga Ini Gak usah Ditutup Gini Tapi Di Extend Oke Sini Kita Bersihkan Kita Hapus Hapus aja Ini Kita Sudah Dapat Atap Yang Bagian Belakangnya Ini Lalu Di sini Ada ini Teman-teman Ada Frame yang Balkonnya Lantai 2 Frame Balkonnya Lantai 2 Ini Akan Terlihat Dari Sisi Sebelah Sini Balkonnya Itu Berarti Ini Dari Sini Sampai Sini Kita Pakai Garis Bantu X-Line Vertical Lalu Untuk Ketinggiannya Dari Sisi Sini Hingga Ketitik Ini Oke Kita Pakai Rectangle Ya Ini Kita Hapus Dulu Oke Ini Kita kita hapus ya kita bersihkan ya teman-teman ya nggak terpakai bisa dihapus dulu ya ini juga ini juga boleh ditrim nih ini juga boleh kita hapus yang sini juga boleh kita hapus oke kita hapus biar bersih oke teman-teman sekarang kita finishing ya kurang lebih tampak sampingnya seperti ini kita finishing kita lihat ya untuk yang sisi sebelah sini ini kan berarti teras ya ini kan teras teras dari sisi rumah yang sebelah sini dan ini juga teras kan ya tadi yang ini ada kolomnya ini kita tarik ketinggiannya berarti ya untuk lantai terasnya ya XL H setinggi ini ini berarti kan sampai sini aja ya ini hapus ini juga karena ini yang ini tuh ada di sebelah sisi sebelah sananya berarti ini kita hapus juga oke kurang lebih sampai sampingnya seperti ini ya lalu untuk elemen-elemennya ini kita lakukan arsir ya kita menggunakan perintah H H H enter kita pakai solid oke nah yang ini juga yang ini juga oke enter oke teman-teman eh kurang lebih seperti ini ya tampak sampingnya ya tampak samping dari rumah ini kalau misalnya eh teman-teman mau membuat atapnya eh sejajar dinding bisa seperti ini atau kalau misalnya mau dibuat eh tritisan sama seperti ini juga bisa eh dilakukan extend ya misalnya mau sepanjang apa ini eh apa namanya atapnya misalnya sepanjang ditarik garis ini ya 20 cm misalnya gitu 20 cm misalnya gitu nah ini bisa di extend ini bisa ya ini bisa ya lalu lalu dirapikan begitu teman-teman eh kurang lebih prinsipnya seperti itu ya untuk membuat tampak tampak sama seperti tampak depan pada video sebelumnya kita tarik dari ini denah yang telah kita buat jadi ada sama antara denah dan tampaknya lalu ketinggiannya juga sama antara tampak depan dan tampak samping begitu eh kurang lebihnya membuat tampak samping untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan membuat potongan oke teman-teman bisa belajar untuk membuat tampak samping ya masing-masing untuk selanjutnya eh kita bisa lanjutkan untuk belajar membuat gambar potongan baik wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati